Oke sobat di depan saya sekarang sudah ada yang namanya jamban ya ataupun tempat penyimpanan air yang berukuran besar seperti ini bisa dilihat untuk kondisinya sangat memprihatinkan ya banyak krak-krak yang menempel seperti ini bisa dilihat untuk bagian dalamnya sangat kotor sekali oke sobat kali ini saya akan memberikan triknya ya untuk membersihkan permukaan ataupun jamban tempat penyimpanan air yang berukuran besar seperti ini supaya ini bisa bersih kembali dan tentu saja kinclong ya seperti baru lagi dan oke sobat kreatif disimak sampai selesai ya supaya sobat tahu caranya seperti apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobatnya dekreatif berjumpa lagi dengan channel td kreatif channel kreatif tanpa batas oke sobat langsung saja ya disini saya akan membuatkan ramuannya dulu ya untuk membersihkan jamban ataupun tempat penyimpanan air yang dari plastik untuk bahannya ya dan kali ini saya akan membuatkan ramuannya dulu dan pertama-tama disini saya sudah menyiapkan ada yang namanya garam dapur ya ini yang biasa digunakan untuk memasak dan kali ini saya akan membuat ramuan yang harus agak banyak ya karena untuk jamban ataupun penyimpanan airnya juga ukurannya sangat besar jadi kita harus membutuhkan ramuan yang agak sedikit banyak ya seperti ini kurang lebih 2 sendok makan sobat kreatif lalu disini saya akan menuangkan juga ada yang namanya citric acid ya ataupun citrun disini saya juga akan menambahkan kurang lebih ini 2 sendok makan juga ya disamakan untuk takarannya dengan garam dapur tadi yang di awal sudah saya tuangkan sobat kreatif seperti ini dan selanjutnya disini saya juga sudah menyiapkan ada yang namanya pasta gigi ataupun odol ya dan disini untuk odolnya kita pergunakan kira-kira saja ya tidak ada takarannya dan segini saja sudah cukup ya sobat kreatif ini sudah bisa membuat ataupun membantu permukaan jamban itu bersih kembali dan ini bahan yang terakhir ada yang namanya sabun cuci piring ya dan untuk mereknya sobat kreatif bebas menggunakan merek apa saja yang penting dia itu sabun cuci piring sobat kreatif lalu langsung saja disini saya akan aduk-aduk sampai merata ya sampai keempat bahan itu tercampur merata seperti ini dan ini sudah selesai ya untuk proses pengadukannya langsung saja saya akan oles-oleskan ya ataupun saya akan tuangkan ke bagian permukaan jamban yang ingin saya bersihkan seperti ini dan bisa dilihat ini untuk permukaan di bagian dalamnya sudah menghitam seperti ini ya dan untuk rakarnya itu sangat tebal sobat kreatif dan disini saya menggunakan kain ya untuk menggosok-gosoknya dengan terlebih dahulu dituangkan dulu menggunakan ramon yang tadi saya sudah buat seperti ini kita tuangkan ya menggunakan sendok seperti ini dan selanjutnya kita tinggal gosok-gosokan seperti ini sobat ya ke seluruh permukaan yang ingin kita bersihkan dan oke sobat disini saya akan percepat ya supaya tidak terlalu panjang durasi videonya selamat menikmati oke sobat ini untuk bagian dalamnya sudah hampir selesai dan ini jangan langsung disiram ya ataupun dibersihkan menggunakan air ya jadi kita diamkan dulu sebentar supaya ramonnya itu bekerja dulu ya untuk merontokkan permukaan yang kotor itu jadi ini bisa merontokkan kotoran-kotoran yang menempel ya ataupun kerak-kerak yang menempel di jaman ini sobat kreatif oke sekarang lalu akan saya ini juga ya gosokkan di bagian sisi luarnya terlebih dahulu saya basahi ya supaya untuk ramonnya ini bisa menempel ya ataupun bekerja maksimal ya di permukaan jaman yang ada di bagian luarnya sobat kreatif selamat menikmati oke sobat ini sudah hampir selesai untuk bagian penggosokan di bagian sisi luarnya ataupun di bagian luar jambannya dan langsung saja saya akan bersihkan ya saya akan pilas menggunakan air bersih sobat ya dan sudah kelihatan ya untuk hasilnya kinclong ya dan ini untuk bagian dalamnya juga sudah ini ya saya diamkan lumayan agak lama tadi supaya apa supaya ramuannya itu bekerja ya untuk membersihkan kerak-kerak yang menempel di permukaan ataupun di bagian dalam jamban ini sobat kreatif oke langsung saja dibersihkan sampai benar-benar bersih ya dan kotorannya ikut tersiram seperti ini ya ini sudah berbeda sekali ya dengan kondisi sebelumnya sebelum saya gunakan ramuan yang saya sudah buat ini ya ini sudah kelihatan untuk hasilnya sobat ya sudah sedikit mengkilat tapi memang ini tidak benar-benar seperti baru ya tapi setidaknya ini sudah bisa membersihkan ya kerak-kerak yang menempel di bagian dalam oke selanjutnya disini saya akan ulangi ya untuk proses penggosokannya dengan sedikit menambahkan ramuan yang tadi saya sudah buat supaya ini benar-benar maksimal ya untuk hasilnya ataupun untuk bersihnya supaya benar-benar kelihatan ya jadi tidak seperti ini ini masih kurang bersih sebenarnya ya masih kurang kinclong tapi untuk kerak-keraknya memang sudah rontok ya dari permukaan jambanya sobat kreatif oke sobat ini sudah selesai dan ini untuk hasil akhirnya seperti ini bisa dilihat sendiri ya sobat kreatif untuk hasilnya memang sangat lumayan bersih ya sudah kelihatan untuk bagian dalamnya untuk kerak-keraknya sudah tidak ada ya ataupun sudah benar-benar bersih dan otomatis sebenarnya sudah bisa digunakan lagi ya sobat kreatif oke sobat kreatif semoga tips sederhana kali ini bisa bermanfaat ya jadi disini saya membagikan ramuannya untuk membersihkan permukaan-permukaan barang-barang plastik seperti ini ya sobat kreatif dan terima kasih semoga ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dan ini mantap